Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sobat dengan channel Riosuki 97 Semoga sobat semuanya diberkahi kesehatan dan keselamatan Amin Ya Rabbalah Alamin Pada kesempatan hari ini Saya akan menyampaikan berita terbaru Traiker Anyar rekrutan versi Pandung Baiklah sobat kita simak berita selengkapnya Bina menyiapkan komposisi menjelang bergulirnya Liga 1 2020 Hingga kini versi Pandung masih belum berhenti dalam perguruan pemain Tra Anyar calon pemain penyerang versi Pandung telah tiba di Jakarta Pada Selasa 28 Januari 2020 Pada sore di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta Pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat Penyerang yang pernah memperkuat ajak Amsterdam ini ialah kedatangan Geofrey Castilian diberitakan langsung oleh Ngong Bandung melalui akun sosial media Instagram Penggahan tersebut diunggah melalui Insta story yang menggambarkan Sang pemain sedang dijemput di Bandara Geofrey Castilian merasa tertantang kultur sepak bola yang ada di Indonesia Apalagi ini merupakan pertama kalinya Castilian meninjak kakinya di Indonesia sebagai pemain bola Ya ini pengalaman pertama saya datang ke Indonesia dalam hal sepak bola Tentunya ini sangat berbeda dengan Eropa Saya pernah bermain di luar Eropa Hidup utama Amerika Serikat Tapi Indonesia dan Asia pasti berbeda Hidupnya Selama 4 tahun itu Dia lebih banyak dipinjamkan ke beberapa klub lokal Yang paling sukses di RXC Di mana dia bermain 29 kali dengan torehan 6 gol Setelah berbagi dari kompetisi di Liga Belanda Estelin melakukan petualangan sepak bolanya Dengan memperkuat tim dari Amerika Serikat Rumania, Hungaria Hingga yang berakhir di kompetisi di Selandia Dia bergabung dengan Vicky Nure tahun 2017 Di tahun pertamanya di Selandia Dia sukses membuat 11 gol Mesin lalu berbekal pengalaman di Eropa Estelin Ini mengadu menasibnya di Indonesia Sebelum ke Indonesia Pemain kelahiran 25 Mei 1991 ini Telah melihat kultur sepak bola di Indonesia Melalui Youtube Bahkan menurutnya dukungan fanatik Para supporter di Indonesia itu sangat luar biasa Dengan Youtube saya bisa mengetahui Betapa fanatiknya pendukung sepak bola di sini Ini luar biasa Dan membuat saya harus melewati tantangan ini Futurnya Penyerang berusia 28 tahun ini Dalam beberapa hari ke depan Akan mendapatkan pengantauan dari tim pelatih Estelin Rencananya akan langsung bergabung bersama tim Dalam pengusatan latihan di Lembang Kehadiran Estelin digadang-gadang Sebagai alternatif pengganti Joe Vinicius Yang tidak akan melanjutkan trialnya bersama Nom Bandung Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!